Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita lihat ya Keadaan sawit yang ada di depan kamera ini Ini adalah sawit unggul Yang mana disini sawitnya bagus Dulunya sekarang sudah hancur ya Keadaannya seperti ini Tapi ternyata sudah banyak yang mati Padahal bibit unggul nih Ini adalah PPKS 239 ya Nah yang kita lihat seperti ini Kita lihat keadaannya Sudah tidak memandai lagi Ini gulmanya piringannya tidak terawat Padahal ini di pinggir jalan ya kawan Jadi disini yang penting itu utama adalah perawatan Yang kedua adalah pemupukan ya Kalau perawatannya sudah bagus Biarpun terlihat memupuk Pasti bagus juga lumayan bagus juga sawitnya Tapi kenyataannya seperti ini ya Kita lihat Kita sampai kita ke ujung sana ya Luasnya ini 2 hektare Ya kita lihat Sangat Menghawatirkan Kondisinya Yang banyak sudah mati-mati Yang banyak sudah mati-mati Belpanya Sudah kering seperti ini Ini makanya kalau Jangan kita sering bercerita Masalah itu Oh unggul-unggul Yang penting itu Pemupukan dan perawatannya Perawatannya itu kalau tepat Dan pemupukannya tepat Maka Yang tidak unggul Bisa jadi unggul Sedangkan yang ini saja sudah unggul Tapi Sudah hancur seperti ini Nah ini kawan Contohnya Seperti inilah ya Jangan kita mengklaim Melihat Keadaan dan kondisi Pilih sawit yang bagus Yang mantap Dipilih Seperti ini Sudah hancur Karena Tidak dipupuk Tidak dirawat Di bawahnya semuanya Hancur seperti ini Jangan milih-milih Oh Diposting saja yang bagus Dilihatkan saja yang bagus Itu Sebagai contoh Bagi petani Jangan sampai Sawitnya seperti ini Keadaan seperti ini Jangan dibikin ini Adalah penyebabnya Kurang perawatan Kurang perawatan Jadi penyebabnya seperti ini Ini bibitnya unggul ya Dari perusahaan langsung Bibitnya Kalau dulu Pertama tanam ini Ini masih umur 5 tahun Atau 6 tahun Ini bagus Buahnya banyak Tapi ya Ringan buahnya Buahnya lebat Tidak seperti sekarang Ini sudah umur 10 tahun lebih Sedangkan sawit saya Yang umur sekian Ini 10 tahun lebih Seperti ini contohnya Jadi untuk para petani Pemula ya Nah inilah Atau bagi-bagi Petani yang melihat video ini Atau yang lainnya Yang sering Bikin konten itu Yang bagus-bagus saja ya Jangan Bikin Contoh sawit itu Dilihatkan yang tidak bagus juga Ini apa penyebabnya Ini apa penyebabnya Ini penyebab adalah Kurang perawatan Dan pemupukan Itu saja Bibit sudah unggul Dapat joss Ini juga ada yang melihat Bibit abal-abal Tapi Dilihatnya yang tidak bagus Ini Akibat tidak berbuah nih Ini karena bibit abal-abal Malahan ini Bibit unggul ya Lihat bibit unggul Seperti ini Bentuknya Ada Tidak berbuah Berupanya mati-mati Ini Bukan bibit abal-abal ya Bibit unggul Seperti ini Tapi sudah hancur Seperti ini Gimana Mau keadaannya Seperti ini Kan Bisa kita lihat Jadi Jangan kita posting itu Yang jelek-jelek Menjelekkan Menjatuhkan Yang lain Sini kita lihat Yang unggul Yang tidak unggul Itu tergantung Pada pengupukan Dan perawatannya Jadi Untuk para petani Pemula ya Kalau mau nanam Bibit unggul Silahkan Kalau mau nanam Bibit abal-abal Silahkan Tapi tergantung Perawatan dan Pemupukannya Itu sama saja Karena Kalau kita Disini Bibit unggul itu Memang Kalau lihat Di buahnya Sama bibit abal-abal Itu sama saja Tergantung Pemupukan Dan perawatannya Karena Adi petani Tidak membuktikan Sendiri Ini bibit unggul Seperti ini Contohnya Tidak dipupuk Seperti ini Benarnya Apalagi Bibit abal-abal Tidak dipupuk Seperti ini Mungkin lebih tahan Lagi bibit abal-abal Itu Karena Biasa Diserang Seperti ini Bentuk-bentuknya Itu biasa saja Jadi Untuk para petani Kelapa sawit Apalagi Untuk pemula Itulah Bagi yang bikin konten Bikinlah Yang sesuai Dengan Yang kita lihat Jangan ini Ada yang Posting bibit Abal-abal Oh jelek Kayak gini Ada hancur Ini Ini Tidak ada pupuk Mengunding Perlepahnya Itu Itu penyebabnya Perawatannya Dan pupuk Jikannya